Intro Basnas Jawa Timur bersama Bang Jatim gelar Orang Tua Asusahari atau OASA di Biji Jangsan, Surabaya. Agenda ini juga diadiri oleh berbagai komunitas yang menjadi orang tua asus, yakni pendamping anak-anak yatim piatu untuk berbelanja. Di antaranya perwira pengusaha wanita Republik Indonesia, Komunitas Fadilah Hijab Surabaya, Network Hijab Surabaya, MT Anissa Yayasan Fatija, serta Komunitas Mahasiswa Surabaya. Agenda kali ini bertema berbagai ceria bersama anak yatim dengan mendatangkan 172 anak yatim dari berbagai kota seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gersik. Kiai Aksadul Hak selaku Wakil Ketua 2 Basnas Jawa Tim dalam sambutannya memaparkan keutamaan mengistimewakan anak yatim, apalagi ketika hari raya usahakan mereka bisa lebih ceria lagi. Buatnya perusahaan anak yatim ini nanti akan didampingi oleh orang tua asus, berberanja di tempat ini. Dengan catatan, beranja pakaian, baju, celana, dan lain-lain. Kalau selain pakaian, jangan dibeli. Anak-anakku, paham ya? Khusus untuk kali ini adalah belanja pakaian untuk kalian pakai di harira agar supaya sama-sama gembi, agar supaya sama-sama ceri. Senada dengan itu, Sulaiman Arief selaku penanggung jawab program OASA sekaligus tim pendistribusian Basnas Jawa Timur memaparkan bahasanya membantu anak yatim sebisa mungkin dari segala aspek, salah satunya, yakni dari sandang pangan. Terbetulan tahun ini yang kita laksanakan sekitar 300 anak yatim dan beberapa kota yang sudah dilaksanakan, 50-50-an. Jadi seperti itu. Dari mana saja OASA di anak yatimnya? Ada di Botanokoro, ada di Ngersek, dan beberapa kota yang lainnya. Selama bulan OASA tadi ini ada berapa kali OASA? Ramadhan ini ada dua OASA, mbak. Dua OASA yang ada di sini. Di sini di BCCC sama Ramayana. Ramayana, untuk apapun itu kemarin? Tanggal 14, insya Allah kalau tidak salah. Terus terang, memang ada suka-sukanya ya kalau menyiapkan anak orang OASA, apalagi mendekati hal yang lebaran ini, anak yatim yang kepingin, ada yang kepingin mudik, dan sebagainya. Apalagi sekarang sudah mendekati lebaran, busuk lebaran ya. Tamatis untuk mengumpulkan orang tuasnya juga. Alhamdulillah kita terbantu dengan banyaknya komunitas-komunitas yang terjalin dengan kita, komunitas pengajian yang ada di donater kita, kita ajak juga untuk ikut barang limun di sini. Alhamdulillah anusias banget lah dari mereka itu. Dari Bang Jatim juga ya? Bang Jatim, dari Bang Jatim sendiri mereka men-support kita, men-support, men-support, sponsorin itu acara ini juga. Sementara itu, Setiorini Silvia, Ketua Perwira Surabaya, sangat berterima kasih kepada Bas Nacotim, yang telah berkenan mengajak komunitas perwira ikut andil dalam program OASA ini, berharap kedepannya bisa bersinergi kembali. Bunda siapa? Dari mana? Ini nanya esi Silvia, kebetulan saya dari Perwira Surabaya, kebetulan kami semua tadi dari Perwira Jawa Timur, mampir di sini di acara bersama Bas Nacotim. Alhamdulillah, acara lancar, sukses dan kami semua, akhirnya bisa mempartisikan dan berperang dalam acara ini di JG Junction. Terima kasih kita semua, kerjasama di Perwira Surabaya, dan semoga acara seperti ini, terus bisa ini, dan juga ini kebetulan sini, ini kebetulan anak saya ini tidak, dia aktif juga di UNR, jadi ini bisa jadi, apa ya mas, jadi nanti juga biar saya rasa acara ini bagus banget lah, bagus aja menemukan pas komandil lah, terus abis-abis senang gak sayangku? Senang! Tak hanya komunitas Perwira Surabaya yang ikut berpartisipasi menjadi orang tua ASUS sehari, ada juga dari komunitas Rijok Network juga ikut andil di dalamnya. Ya, baru sekali ini ikutan, harapannya acara seperti ini akan ada terus ya setiap tahunnya. Motivasi ini ikut ya, minimal kita bisa bermanfaat buat sesama kita ya, untuk luasnya mungkin bisa nanti ke depannya ada berbagai macam hal-hal yang seperti ini, gak hanya di Ramadan ini. Kalau untuk hari ini, kita banyak pendatangan relawannya untuk men-support di acara ini ya, sebagai orang tua ASUS, karena ada kurang lebih 10 orang. Al-Ghazali, salah satu peserta memaparkan sangat senang mengikuti agenda ini, berharap kegiatan belajar bersama anak yatim diadakan tiap tahunnya. Senang, senang, baju sama sepatu, ya, 500 nanti ya, baju, ya, udah itu tolong. diketahui dalam program awasa, para peserta terlebih dahulu dipanggil bergiliran ke depan. Untuk proses berpelajar, tiga anak didampingi dengan satu orang tua ASUS, mereka diberikan uang sebesar 500 ribu rupiah, untuk dipelajarkan baju lebaran di berbagai toko yang ada di BJ Jangsen, Surabaya. Dari Surabaya, Icah dan Hendik, pelaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.